Halo semuanya, di video ini kita mau bercerita perjalanan kita pulang kampung ke Jakarta Menikmati indahnya Pulau Belitung Ini merupakan perjalanan pertama kami bersama anak kami pulang ke Jakarta Makan nanti kita cek lagi, gak mau makan Ham, 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 ham Makan lagi yuk, ham Ya, saya makan Ham, ham, pinyong Oke, sudah Nah, jadi kita ambil penerbangan yang pagi dan memang harus siap-siapnya pas subuh banget Dan setelah semuanya selesai, proses check-in masuk ke pesawat Dan Adam pun tertidur Ya, mungkin dia juga lelah dan capek karena memang pagi banget sih Masih ngantuk, kita juga lapar Dan untungnya pesawat menyediakan makanan untuk kita Secepatnya kita makan, mumpung Adamnya juga masih tidur Di saat kita sudah selesai makan, energi juga sudah terisi Adamnya pun bangun tidur Nah, di sini tantangan kita terbang bersama anak Bagaimana caranya untuk tidak mengganggu penumpang lain Dan Adam pun tetap nyaman selama penerbangan Jadi nih, kita sudah Sediain mainan dan benda-benda kesukaan Adam juga Jadi kalau Dia sudah bosan bermain Terus Saya juga ngajakin bercanda Dan kalau everything sudah tidak mempan lagi Yaudah Kita kasih layar monitor yang disediain pesawat juga Berhubung penerbangan kurang lebih 6 jam Dari Budapest ke Qatar Jadi, kita harus benar-benar cari cara nih bagaimana Biar Adamnya juga comfortable selama penerbangan Tapi, so far sih, it was good Jadi, lumayan success sih Keunggulan dari pesawat Qatar Kalau berpergian dengan baby itu top banget Selain makanan bayinya pas untuk anak Pramugarinya pun ramah-ramah Selalu memperhatikan kita Dan kita pun diberi mainan untuk anak Berupa boneka Serta perlengkapan untuk mengganti popok Jadi, it's really good banget Selain di pesawat Tantangan lainnya Ketika membawa anak dalam penerbangan jarak jauh Dan lumayan lama penerbangannya Di saat kita transit Itu ada pengecekan Untuk detektor ya Dan kita harus Melepas Adam dari Tempat, dari stroller Terus kita Taruh lagi di stroller Dan dia tidak mau Jadinya ya kita gendong-gendong Jadi, kita taruh Kita gendong Taruh lagi Nah, akhirnya dia Lumayan nangis juga Dan maunya jalan-jalan Tapi, jalan-jalan di area Seluas bandara Qatar Kita perlu ekstra hati-hati banget Takutnya Kemana-mana nih anaknya kan Bahaya deh Oh ya, kalau berpergian sama anak Jangan lupa Selalu sedia makanan Jadi, biar gak lapar deh Dan itu sangat membantu banget loh Di saat transit Waktu kita kurang lebih 3 jam Jadi, selain kita harus berjalan-jalan Untuk melihat schedule penerbangan selanjutnya Kita pun harus cari gate Dimana next flight-nya Ya ampun Saat itu tantangan terbesar kita Karena sudah capek juga Iya Capek juga Dan ngantuk Tapi, kita berhasil manage Dan sampai ke penerbangan berikutnya Dengan tepat waktu juga Penerbangan dari Qatar menuju Jakarta ini Yang cukup sulit Karena sudah letih banget Dan Adam pun tidur Tapi tidurnya itu Disediain untuk baby Baskin itu Untuk keranjang bayinya Tapi harus digendong Ditaruh lagi Karena ada turbulence Alhasil jadinya nangis deh Ya ampun Tapi, akhirnya dia bisa tidur Nyenyak juga Kalau di pangku Dan akhirnya Sampai lagi juga Kita di Jakarta Ketemu keluarga Senangnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati